Hai guys, welcome back Aduh ini kayaknya kurang naik ya Hai guys, welcome back Kali ini aku pengen ngobrol-ngobrol aja sama kalian Sekalian get on ready with me Aku tadi abis dari rumah sakit Abis kontrol Alhamdulillah ini udah masuk trimester 3 Udah bulan 7 Tadi disaranin kontrolnya udah harus 2 minggu sekali Udah bukan sebulan sekali lagi Oke Kita mau hapus makeup dulu Tadi aku sempet make up-an soalnya Ini aku pake 2 produk Yang mislar water biasa sama yang oil base Yang kayak gini By the way, kemarin kan aku kayak pulang Pulang Sumpah ya disini siapa sih yang orang Betawi Atau orang Jakarta asli Terus dapet Suami, dapet pasangan Yang kayak di luar Jakarta gitu Jadi sekarang kalo ditanya Kampungnya dimana? Aku bisa jawab Di Jogja Sekarang Tapi kemarin akhirnya ngerasain mudik Setelah 2 tahun ya pandemi Ternyata capek ya Melolahkan juga Selanjutnya Ini yang kedua Aku tuh udah nyoba sebenernya pake Pembersih yang kayak Apa? Balm? Cleansing balm itu Kenapa ya? Dia aku gak cocok Entah kenapa Kalo aku gak bersih pake cleansing balm itu Mataku tuh jadi burem gitu loh Jadi kan kalo misalnya pake cleansing balm tuh Kayak aku juga ngeusap ke mata kan Kadang-kadang aku pake Shadow atau mascara gitu Tapi entah kenapa mataku tuh jadi burem Kayak bawahnya tuh yang masuk ke dalam mata gitu Gak ngerti deh Ada yang tau gak sih cara pakenya Atau aku salah ya? Keterlukan Terus jangan lupa Bibir juga Oke Besi kayak gini Dan selanjutnya Mandi dulu Dan kita bakal Ngapain deh hari ini Get unready with me-nya Kita bakal maskaran deh Kita bakal maskaran See you guys Kita mandi dulu ya Taraaa Ini baru wajah selesai mandi Tapi aku sengaja sih Aku belum cuci muka dulu Jadi kita mau maskaran dulu Terus kita gua shaan dulu Karena kan gua shaan itu kan oil Baru kita cuci muka Oke Jadi aku itu pengen pake dua masker Ini maskernya dari Scarlett Whitening dua-duanya Ini adalah produk repurchase aku yang kedua Untuk maskernya dari Scarlett Jadi aku mau pake masker yang Herbalism Magward Masknya ini Di T-Zone aku aja Nah jadi aku pake si Herbalism Magward Masknya ini Cuma di daerah T-Zone Karena emang Jadi daerah-daerah yang Paling banyak minyaknya Kalian semua sudah tau itu Dan aku pengen Pori-porinya jadi lebih Apa ya Lebih kecil Next selanjutnya Kita pake si Hydrating Gel Masknya Ini sama Dan Scarlett juga Yang ini aku pake di daerah Luar wajah Karena Beberapa hari itu lagi Panas banget gak sih Sumpah Beneran parah Panas banget Jadinya Enak banget sih ya Kalo misalnya pake Masker gel kayak gini Eh BTW Lebih enak lagi sebelumnya Kalo misalnya ini tuh dimasukin ke kulkas Jadi dingin Dingin Oke Nah ini udah Udah dua-duanya Sambil nunggu Oke kita mau cerita-cerita dulu aja Mengenai kehamilan Oke Di week 19 sebenernya tuh aku lagi ada Bukan lagi ada sih Tapi kayak Emang ada sedikit problem Waktu Kehamilan Karena Pada saat itu Aku itu ada Spotting Jadi spotting tuh kayak Ya kayak pendarahan gitu lah Tapi Gak yang banyak banget Tapi itu darah Jadi emang bukan flag Tapi emang bener-bener darah Aku panik Terus aku chat Dokter objen aku Dan aku chat juga Custom service Rumah sakit Yang biasanya aku kontrol Di sana ya Dan kebetulan emang Jadwal konsultasi dokter aku tuh Paling pagi tuh Sekitar jam 10 Jum 9 Dan aku lupa Tapi pada saat itu Aku kebangun jam 5 subuh Karena emang peratau sakit Dan ternyata aku Ada Spotting darahnya Sampai pada akhirnya Aku kayak Mencoba menenangkan diri aku dulu Terus Pas Jamnya Kebetulan Banget Dikasih rezeki Kayak bisa langsung Appoint Mana hari itu juga Padahal biasanya Pasti gak bisa Karena dokter aku tuh Termasuk yang Banyak pasiennya gitu Jadi pasti full Karena orang pada Udah booking Jauh-jauh hari Jamnya Si dokter Sandi Tapi Tapi Mungkin emang Udah rezeki Jadinya Bisa dapet Spot Sekitar jam Setengah Sebelasan gitu Akhirnya langsung ke sana Terus Disana Udah kayak Panik-panik segala macam Karena ini kan Kahambilan pertama aku Ternyata semuanya baik-baik aja Letak placentanya baik Jarinnya juga baik Sehat Cuman emang Mungkin aku kecapekan Karena waktu itu Aku ngebantuin Suami aku tuh kayak Lagi nge-dekor furniture gitu loh Yaudah Kita bakal kebalik lagi Setelah Ini sudah mulai agak kering Dan kita akan cuci muka Oke Sudah Ini aku Udah Cuci muka Aku udah zoom ya Emang karena Pengen ngasih liat Kondisi kulit wajah Aku yang sekarang Soalnya pas kemarin Aku Berapa bulan ya Kayaknya trimester awal Masuk trimester 2D Itu kayak kulit aku tuh Break out banget Parah Dan sekarang Udah jauh lebih mendingan Udah kayak Pas sebelum hamil Alhamdulillah Bumil tuh sebenernya boleh loh Pake skincare Asal Skincare basic Basik Skincare basic Dan diperhatikan juga Kandungannya Yang gak boleh tuh kayak Pake hidroquinone Ratinal juga jangan dulu Terus abis itu Obat salicylic acid Tapi yang Yang apa ya namanya Yang di Kayak obat itu yang pil Itu juga gak boleh dulu Sekarang kita pengen Guasaan Tadi udah pake oil Nih kita guasaan Wuh enak banget Kayak dipijit Aku bisa loh Guasaan sendiri nih Terus kayak Tidur gitu Karena emang enak banget Terus dia lumayan Ngurangin puffy Dia aja Setelah aku sih gitu ya guys Jangan Dihujat Kalau Arah gua Guasa Aku tidak benar Udah deh Gitu aja Guasaannya Nanti ini kita tunggu Kayak beberapa jam Terus Baru kita Cuci muka pake sabun Dan pake skincare lainnya Sebenernya aku pengen Buat vlog kayak gini Supaya ngobrol-ngobrol aja Aku ngapain ada pertanyaan Tentang apapun Boleh kalian komen Di bawah sini Nanti aku bakal bikin Mungkin Video K&A Barang Reska juga And See you guys On my next video Liat deh Kulit wajah aku bagus banget ya Sumpah Happy banget Ya ampun Happy banget Selama hamil Kulit wajahnya Jadinya Kayak gini Pas trimester 3 Udah gak rewel lagi Oke Bye Sampai jumpa